Perlombaan tahfiz dalam rangka menyambut Isra, Miraj Nabi Muhammad SAW 2023 M1444H, Mandau, Ungkap Kriminal.com dalam menumbuhkan jiwa keagamaan dan cinta dengan Nabi Muhammad pada setiap santri, Rumah Tahfiz Al-Muqminun Desa Harapan. Baru mengadakan perlombaan tahfiz dalam rangka menyambut Isra, Miraj Nabi Muhammad SAW 2023 M1444H, Minggu, 5 Februari 2023, dalam kegiatan yang dikemas secara sederhana. Tersebut, dengan mengambil tema, membentuk generasi yang cinta Al-Quran dan berahlakul karimah, tidak menyurutkan semangat santri Rumah Tahfiz Al-Muqminun ini untuk mengikuti acara mulai awal hingga akhir dengan menampilkan. Kemampuan siswa di bidang seni tahfiz, Kepala Desa Harapan Baru Tarmin mengungkapkan, kegiatan perlombaan dalam rangka menyambut Isra, Miraj ini dimaksudkan untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada semua santri sekaligus. Untuk memberikan pengetahuan tentang peringatan hari Isra, Miraj itu sendiri. Selanjutnya sambutan camat mandau Riki Rihardi sekaligus membuka secara resmi pelaksanaan lomba tahfiz dalam rangka menyambut Isra, Miraj. Nabi Muhammad SAW tahun 2023 Masehi, 1444 Hijriah, semoga dengan pelaksanaan perlombaan tahfiz dalam menyambut Isra, Miraj bagi santri Rumah Tahfiz Al-Muqminun Desa Harapan Baru dapat mengambil manfaat dari peringatan. Ini dan kami berharap dengan acara yang sederhana ini mari kita bersama-sama mencintai agama kita, diharapkan dapat mengambil hikmah untuk memperbaiki kualitas diri, mewujudkan sikap tawadu, disiplin, ikhlas, dan jujur menjadi faktor. Ini dan kami berharap dengan acara yang sederhana ini mari kita bersama-sama mencintai agama kita, diharapkan dapat mengambil hikmah untuk memperbaiki kualitas diri, mewujudkan sikap tawadu, disiplin, ikhlas, dan jujur menjadi faktor. Pendorong bagi peningkatan eksistensi dalam menjalankan dinamika kehidupan baik dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ungkap camat mandau Riki Rihardi. Selain itu juga Rumah Tahfiz Al-Muqminun juga memberikan tausiah kepada seluruh santri dan masyarakat Desa Harapan Baru yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahdi Hasibuan SPD, Marhen.